Intro Satelit luar angkasa atau spacecraft milik NASA ini berhasil memecahkan rekor sebagai objek buatan manusia yang nyaris menyentuh matahari Seperti melancir CNET Selasa Tanggal 4 Februari 2020, Parker Solar Probe adalah satelit buatan yang diluncurkan badan antariksa Amerika NASA untuk mengorbit di matahari Satelit ini diluncurkan untuk mengungkap beberapa misteri yang disembunyikan matahari Kendaraan tersebut dirancang untuk menahan suhu panas dari atmosfer luar matahari Sejak diluncurkan kali pertama pada Agustus 2018, Parker Solar Probe NASA semakin mendekati matahari Bahkan nyaris menyentuh sistem utama dari tata surya ini Satu rangkaian dari 4 instrumen pada pesawat ini akan membantu ilmuwan memahami bagaimana corona matahari dan angin matahari mempengaruhi bumi dan seluruh tata surya Parker Solar Probe berada di orbit mengelilingi matahari yang membuatnya bergerak sangat cepat dan membuatnya cukup dekat untuk menyentuh matahari Menurut kontrol misi di laboratorium fisika terapan John Jobskin Saat terbang 29 Januari lalu, satelit tersebut memecahkan rekor untuk kecepatan dan kedekatan dengan bintang paling berkoper di tata surya ini Penerbangan itu merupakan keempat kalinya Parker Solar Probe mendekati matahari dengan jarak yang sangat dekat Pada 1 Februari lalu, pesawat luar angkasa seukuran mobil itu mengirimkan sinyal status A ke bumi Satelit Parker Solar Probe NASA ini membuat catatan rekor pada November 2018 lalu Pertama, satelit ini pecahkan rekor sebagai objek buatan manusia yang tercepat mengorbit pada matahari dengan 153.454.000 MPH Atau setara dengan 247.000 km per jam Dan pesawat luar angkasa terdekat dengan matahari dengan jarak 26,55 juta mil Atau setara dengan 42,7 juta km Namun, jarak-jarak itu telah tertempu dengan catatan baru sebagai objek tercepat dengan rekor 244.255.000 MPH Atau setara dengan 393.44.000 km per jam Sebagai pesawat paling dekat dengan matahari dengan jarak 100,6 juta mil Atau setara dengan 18,6 juta km Objek yang direkam Parker Solar Probe Hingga tahun 2024, satelit Parker Solar Probe NASA ini akan terus memecahkan rekornya sendiri Satelit ini diperkirakan akan terus mendekati matahari Parker Solar Probe NASA dilindungi oleh perisai panas mutakhir Sehingga diharapkan satelit ini pada akhirnya akan mencapai 4,3 juta mil dari permukaan matahari Selama mengorbit melintasi panasnya atmosfer matahari Satelit ini telah merekam sejumlah data dan gambar dari bintang paling panas di tata surya ini Pada Desember 2019, satelit ini mengumpulkan dan pertamanya seperti yang dipublikasikan di jurnal Nature Parker Solar Probe menunjukkan partikel muatan dan dinamika plasma di atmosfer luar matahari Sedangkan pada 29 Januari lalu, satelit ini menjadi teleskop matahari paling kuat yang pernah dibuat Karena berhasil merekam permukaan matahari Sementara itu, badan antariksa Eropa atau YSE berencana meluncurkan solar orbiter Namun, pesawat luar angkasa tersebut tidak akan sedekat satelit NASA Parker Solar Probe saat mengorbit di atmosfer luar matahari Kendhati demikian, baik satelit Parker Solar Probe maupun solar orbiter Itu akan dapat memberikan bantuan tentang bagaimana matahari mempengaruhi tata surya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!